oke hai semuanya jumpa lagi dan balik lagi dengan gue kewati akustina masih disini ya hai semuanya oke happy night happy night mubarak ya 1445 hijri ya satu syawal ya oke ya semoga kembali ke fitri ini kita lebih bersih bahagia ya apa yang kamu harapkan tercapek dan semoga kita ketemu lagi di ramadhan dan lebaran di tahun berikutnya ya oke yuk kita langsung lihat untuk akwarius ya sun moon rising and finis kamu di bulan april ya sorry agak telat ya namanya juga lebaran ya banyak banget kegiatannya ya oke ini udah mau jam 3 pagi aku buatnya udah mau jam 3 pagi belum bisa tidur ya daripada bingung bingung ya udah buat video aja oke disini ada pekos cups ya 8 of sword ace of pentacles 5 of cups the emperor oke 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 kita masak lalu sih ini kok hampir mirip kayak oke 10 of cups oke the high priest the high priest the hermit oke three of pentacles oke bottom of the deck queen of wands ya hmm tentang mantan ini tentang sinta masa lalu ya oke aku lupa sebutin zodiac oke kamu berdiling dengan zodiac ya untuk para akwarius kamu berdiling dengan zodiac disini ada energinya water sign pieces cancer scorpio earth sign gemini libra aquarius earth sign virgo taurus capricorn fire sign leo sagitarius aries 12 zodiac ada semua tapi yang paling terkuat disini ada energinya si aries dan virgo ya hmm tentang mantan sih ini eh mungkin kamu masih gak tau sih gini loh aku ngerasanya kok ini malah kekamunya sih hmm gini eh mungkin kamu saat ini lagi kangen sama mantan ya mungkin ya aku gak tau mungkin kamu disini masih mengingat mengenang-ngenang momen ketika kalian bersama dulu ya eh kamu masih kangen sama mantan mungkin si dia gimana kabarnya dia lagi apa ya atau mungkin ini juga five versa mungkin seseorang yang pernah pernah memasuki ruang hati kamu masuki ruang hidup kamu dulu ya memberikan warna dalam hidup kamu dulu mungkin si diaknya kangen sama kamu dia masih stalking kamu ya tapi dia gak kelihatan kok dia kayak diam-diam aja dia dari luar kelihatan cuek dia kayak gak peduli ya tapi dianya masih menyimpan rasa sama kamu ya kalau disini kalau datang sih gak ada cuma ada sih rasanya pengen komunikasi lagi pengen membuka obrolan lagi ada tapi cuma tidak dilakukan gitu loh ya rasa banget sih mungkin ini bisa favor saya mungkin kamu yang masih kangen sama si dia atau dia kangen sama kamu atau mungkin dua-duanya ya gitu tapi kalau ketemu kan tuh kayak diem-diaman hambar gitu loh tapi kalau dalam hal loyalitas ya jangan ditanya katakanlah kalau kamu dan si dia masih sama-sama single mungkin dia akan datang ke kamu mungkin dia akan memberikan materinya memberikan cintanya dia ke kamu bisa jadi atau sebaliknya juga bisa kamu yang akan loyal ke dia juga bisa gitu tapi kok aku ngerasa sih ini kesannya tuh lebih gini sih mungkin kalau enggak kamu atau si dia salah satu di antar kalian tuh sudah punya pasangan sudah menikah gitu loh mungkin si dianya masih single kamu sudah berkeluarga atau mungkin kamu masih single dianya sudah berkeluarga itu juga bisa ya masih kayak ada chemistry lah ada ikatan batin antara kamu sama si dia mungkin si dia kangen sama kamu atau kamu yang kangen itu juga bisa tapi kalian enggak bisa bareng lagi kalian enggak bisa ngapa-ngapain lagi yaudah kayak harus menerima menerima fakta bahwa ya yaudah yang namanya cinta tuh enggak harus memiliki gitu loh ya tapi satu saat nanti nanti kan kayak ada say hello kayak ada pertemuan kembali kalian ngobrol kayak tapi ya ngobrolnya gini ngobrol ketemu di cafe di restoran ya kalian ngobrol ngobrol berdua ya berdua aja ya heart to heart conversation ngobrol secara intim tapi cuma ya gini kalian mengungkapkan satu sama lain masih kangen gitu ya tapi ya kalian menyadari satu sama lain bahwa ya hubungan kalian hanya sebagai sebatas teman enggak bisa yang lain walaupun ya menyimpan rasa sayang rasa cinta yang masih ada gitu ya ya kalian juga sudah bisa menyadari lah posisi kalian masing-masing gitu kalau memunculkan timbulnya suatu perselingkuhan enggak enggak kalian masih kalian masih sadar kok masih sadar posisi kalian tuh sudah enggak mungkin bisa bersama gitu loh jadi kayak ya ngobrol-ngobrol aja mengingat mengenang momen-momen ketika kalian dulu bersama ya mungkin disini aku ngerasa mungkin kalian kenalnya ketika waktu sekolah juga bisa sih ya ketika dulu ketika kalian sekolah dulu kalian pacaran tuh juga bisa kayak mengenang lah mungkin si anak ini loh resek ini kayak ketawa tiwi gitu energinya memori banget sih ini kayak lagunya Maroon 5 ya lagunya Adam Levin yang memoris aku rasa banget ini energinya ke situ oke sekarang kita lihat tambahan oracle-nya oh iya nanti dia juga kayak minta maaf juga sih minta maaf dulu aku egois ya ninggalin kamu aku minta maaf ya dulu aku terlalu emosional aku kekanak-anakan ketika bersama kamu aku yang melakukan suatu tindakan pembodohan sehingga kamu pergi gitu lucu juga sih ini ya kayak ada sedikit omongan yang sedikit merana-merana gitu loh ya oke sekarang kita lihat tambahan oracle-nya seperti apa untuk akuarius ya selamat oke makanan lezat minuman segar ya mungkin ketemu di restoran sih mungkin ya kalian akan ngajak kamu hangout ke restoran atau ke cafe ya atau mungkin nongkrong ke makanan ke pinggir-pinggir jalan ketika kalian dulu kencan punya langganan makanan tertentu itu juga bisa ngerasa banget ini energinya aku mungkin kalian pernah punya makanan favorit mungkin suka makan sate ayam gitu ya di tempatnya si kedai ini tuh ketika kalian pacar ketika kalian sekolah dulu ya suka makan disini kan nostalgia ke situ itu juga bisa oke kesedihan kekecewaan kenyataan yang tidak sesuai harapan ya ada rasa sedih kecewa ya dalam batin kamu atau batinnya dia sih atau kalian sama-sama mendam rasa kecewa rasa sedih juga sih yang gak sesuai sama harapan kok ini harus terjadi oke benar kan, si rindu sedang merindukan seseorang atau sedang dirindukan, dia kangen banget sama kamu atau kamu juga menyimpan rasa kangen ini ya penyanyi, bermain musik, mendengarkan lagu, memoris banget ya mungkin kamu saat ini sedang karaokean sendiri di kamar, atau mungkin si dia juga bisa mendengarkan lagu, mendengarkan musik lagu-lagu memori memorinya kalian dulu ketika pacaran mungkin misalnya suka lagunya Peter Pan judulnya apa ya mengenang kembalilah oke, katakan afirmasi-afirmasi positif malam nanti di bulan dengan senang hati membantu mewujudkannya disini gunakan loa, jangan menarik kalau dia sudah punya pasangan, jangan menarik dia, itu juga nanti bisa menimbulkan karma tariklah afirmasi-afirmasi positif untuk kebahagiaan kamu sendiri mungkin kamu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik kebahagiaan atau mungkin kamu ingin punya uang itu juga bisa atau apalah ya kalau selama dia masih single ya gak apa-apa ya itu no problem kalau kamu masih mau tapi kalau dia sudah punya pasangan sudah punya suami sudah punya istri ya jangan ya oke ya jangan sampai lah berbahagia di atas penderitaan orang lain ya jangan gitu loh ya oke kalau mau afirmasi ketemu aja ngobrol-ngobrol aja santai aja berkawan aja ya gak apa-apa tapi kalau sampai punya meraju hubungan asmara lagi di luar yang lebih jauh lagi ya jangan ya kalau kecuali dia masih single kalau masih single ya it's okay gak apa-apa gitu ya oke ide yang brilliant ya mungkin kamu juga punya banyak ide-ide mungkin dalam hal pekerjaan dalam hal karir ya lagi moncar banget nih karir kamu itu juga bisa ya mungkin kemarin dapet THR nih ya THR-nya banyak ya secara bisnis juga lancar terus sekarang uang THR-nya nih daripada uangnya gak daripada dipakai buat beli yang gak jelas ya daripada uangnya disimpan aja kenapa nih gak kamu gunakan untuk investasi atau membuka usaha itu juga bisa ya siapa tahu nanti jadi hobi baru bisa menghasilkan pundi-pundi uang itu juga bisa ya oke sekarang kita lihat tambahan oracle-nya pesan cinta untuk Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini oke kartunya loncat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke keep an open mind ya membuka pikiranmu ya mungkin soulmate-mu berbeda dari tipemu ataupun ekspektasi-mu ya ya mungkin dia bukan tipe umu sih mungkin ya mungkin secara karakter secara sifat kamu gak pernah cocok tapi secara batin secara hati kamu ada rasa ketertarikan rasa sayang rasa suka gitu kan ini namanya hati kan gak bisa memilih gitu ya oke aku masih ke masih kebawa ramadhan kemarin sih agak sedikit susah masih kayak belum percaya ini udah selesai kadang jam 3 kok gak ada bilang yang sahur-sahur gitu ternyata udah lebaran ya aku lupa masih kangen sama ramadhan kemarin ya tetap banget oke you deserve love kamu layak untuk dicintai ya disini kamu kayak habis gak bisa bersama-sama si orang ini kamu kayak apa ya kok ngerasa kayak sedih banget gitu kayak siapa sih yang mau sama aku gitu loh ya mungkin usia kamu udah usia matang udah usia segini mana ada sih orang yang sudah tertarik sama orang yang sudah berusia seusiaku gitu loh enggak kamu gak boleh seperti itu kamu masih layak untuk mendapatkan cinta kamu layak untuk dicintai ya kamu bisa meskipun gak sama si orang ini kamu pasti akan menemukan sosok baru yang lebih baik lagi ya kalau gak bisa bersama ya tapi kalau bisa bersama atau enggak ya gimana ya aku kok ini kebanyakan kok kayak cintanya kayak gak bisa bersatu gitu loh aku bukannya melarang atau enggak gimana tapi bukan itu sih tapi kok aku melihat dari pandangan dari kartunya ini lebih ke hubungan yang gak bisa disatukan gitu loh kayak kamu nya sudah punya pasangan dia nya belum atau mungkin kebalikannya ya dia udah punya pasangan kamu nya yang masih single gitu loh tapi satu sama lain sama-sama sama-sama saling menginginkan tapi gak bisa gitu loh dari sini ada heart to heart conversation bener kan nanti kamu akan ketemu sama si dia dia di restoran atau di cafe atau di tempat manapun itu yang kayaknya lebih kayak kede-kede makanan kalian nostalgia dulu sih ini nanti akan ada obrolan dari hati ke hati lah ya ngobrol-ngobrol sama-sama jujur gitu tapi kalau mengarah ke perselingkuhan gak lebih kayak ke temen gitu loh tapi ya oh disini ada rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari kamu mungkin dia pernah gak jujur selama nanti dia juga akan minta maaf sih dia akan minta maaf kalau dia dulu pernah gak jujur sama kamu dia menyimpan rahasia itu juga ya nanti dia akan minta maaf juga ya atau kayaknya dia pengen banget oke kalau kamu sudah bisa mengikhlaskan bisa legowo tapi kayaknya dia enggak mungkin disini kalau yang masih single sama-sama single mungkin dia pengen ngajak kamu komitmen atau disini ada yang sampai nekat juga ya mungkin kalau dia udah punya pasangan ya mohon maaf nanti kemungkinannya ya kalau dia udah punya pasangan kamu single kamu gak pernah meminta apapun kamu pengen yaudah kita berteman aja kita baik-baik aja aku juga enggak akan mengganggu kamu kita cari hidup kita masing-masing intinya kamu gitu tapi dianya kayaknya enggak terima aku enggak tahu tapi ngelihatnya gitu dia enggak terima dia lebih meninggalkan pasangan mungkin bisa menceraikan pasangannya secara diam-diam nanti dia akan ngejar kamu dia pengen balik lagi sama kamu agak nekat ya enggak egois banget sih dia ini orangnya merik juga sih dia masih belum bisa move on sama kamu belum bisa dan bottom of the deck nya ya dia vert renit banget dia akan menggoda kamu terus dia akan meyakinkan hati kamu biar kamu tuh balik lagi sama si dia resonate enggak aku ngerasanya energinya gitu sih ya enggak tahu tapi ngerasa banget energinya kayak gitu banget oke sekarang kita lihat pesan semesta universe pesan dari spirit kamu yourself kamu untuk di bulan april ini untuk para wahai para akuarius di bulan april ini ya oke 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 Pentium please Kamu diminta untuk sabar dulu Kamu diminta untuk Pertahan dulu Semuanya kan baik-baik aja Selamanya kamu itu akan di posisi Seperti ini, enggak Kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri Kebahagiaan orang itu masing-masing Sudah ada jalannya masing-masing Semua orang itu sudah ada Masanya sendiri-sendiri Jangan membanding-bandingkan diri kamu Sama orang lain Seperti itu pesannya Disini ada terkoneksi sama alam Intuisi kamu semakin tajam Dan kamu juga lebih Kayaknya kamu juga lebih suka sama alam sih Kayaknya kamu juga pengen Liburan ke tempat-tempat alam Kamu juga lebih pengen Mencari ketenangan batin dulu sih Ini juga Kamu pengen menyendiri dulu sih Sekretarian Kamu diminta untuk Kalau memantang Menghindari enggak Melarang enggak Intinya gini Ya mungkin kamu suka makan daging Makanan-makanan jangkut Ya enggak apa-apa Tapi Selingi juga makan sayur ya Biar kamu lebih sehat Pencanaan kamu lebih baik Ya energi kamu juga Semakin kuat juga Membersihkan Apa ya Kayak Mungkin timbulan-timbulan lemak Mungkin Lebaran ini kemarin Kamu sampai kalap Makannya Makan kamu Mungkin Enggak Maksudnya kurang Kurang teratur Kurang enggak beraturan Makan santan Makan daging Makan ini tuh Ya ini diselingi aja Makan sayuran Tetap makan itu Enggak apa-apa Tapi Tidaknya Ditambah makan sayur Dan buah Itu juga bisa lebih Menyehatkan Pencanaan jangki Lebih lancar juga Baran juga Enggak gampang sakit Enggak berat Tidaknya juga Enggak Membuat kamu jadi obesitas Enggak bikin kamu jadi gemuk Gitu loh ya Oke Depay it off Ini sudah hubungan karma Sidiya datang Ya Mungkin ini juga Sebagai indikasi karma Pas left Ya Mungkin Membantu kamu Untuk melepaskan Ikatan-ikatan karma Juga bisa Ya Karmanya Akan terselesaikan Gitu ya Let go Maju ke depan Ya Jalan terus ke depan Dan lepaskan Semua Belengguk-belengguk Yang Sudah tidak bisa Kamu pertahankan Ya udah Lepaskan aja Ya Lepaskan kontrol Yang tidak bisa kamu kontrol Tidak bisa kamu kendalikan Mungkin Kamu menginginkan Si dia Tapi mungkin Karena takdirnya Sudah berbeda Ya udah Lepaskan aja Kamu ikhlaskan Yang penting Kamu merelakan Yang penting Dia bahagia Dan kamu juga bisa Menemukan kebahagiaan Kamu sendiri juga Gitu loh Ya Dan kamu sudah bisa Legowo Kamu sudah bisa Melepas Menerima Ya Maka Kamu akan lebih Cepat menarik Keinginan kamu juga Gitu loh Ya Energi kamu akan lebih bersih Kamu lebih cepat Menarik luar Kamu juga Dan bottom of the decknya Explore what you want Katakan apa yang kamu inginkan Berdoa ya Tuhan Semesta Dan orang-orang tahu Lingkungan kita kamu Tahu apa yang saat ini Sedang kamu butuhkan Ya Tetap percaya Tetap berdoa Kamu pantas kok Mendapatkan kebahagiaan Sendiri Versi kamu Yang tahu bahagia kamu Ya diri kamu sendiri Bukan orang lain Gitu ya Oke Dan sekarang Kita lihat Ada X Zafir W William Nuna Oola G. Gary Edward Mario Romeo Ulva Duna Luna Maya Carrie Oke Ada I Indonesia Ya Tenggu Ada Zen Malik Ij Ada Tenggu Laki Cinta Viva Viva Queen Ada C Cinta Kayaknya itu aja Si inisial namanya Ya Oke Ini bisa inisial Nama kamu Nama Nama Sidiya juga Ya Nama panggilan Nama julukan Nama tengah Ya Nama apapun Yang berhubungan Antara kamu Sama Sidiya Ya Oke Pada S Sandra Sorry Menyeimbangkan mind Body and spirit Kamu harus Menyeimbangkan diri Kamu sendiri Sini Ya Pikiran kamu Harus kamu kelola Harus seimbang Sama badan kamu Ya Ini Kamu sempet Kayak stress Juga ya Makan kamu Juga berantakan Kamu juga Kadang Overthinking Kamu juga Kadang Insomnia Juga Sini Meskipun Kartunya Tadi gak kelihatan Gak ada Nine Oswald Tapi Disini Aku ngeliat Banget Energinya Gak bisa dibohongin Ya Dari angka kembarnya Ini Gak bisa dibohongin Kamu sering Buat Overthinking Sering Gak bisa tidur Ya Aku gak tau Ya Kamu tuh Ngerasa Kok aku Ngelewatin Masalahku Kok berat Banget Gitu Ya Ini kapan seleseknya Kapan berakhirnya Gitu Kamu hanya pengen Ya Impian kamu Keinginan kamu Hanya ingin hidup damai Hidup Hidup Bahagia Tapi kok Ada aja Masalah Gitu Ya Ini bisa Nomer rumah Nomer Telepon Angka kembar Yang Akhir Akhir Kamu Lihat Tadi Kamu Sering Insomnia Ya Kamu Kadang Overthinking Kayak Kamu Rasa Kok hidup Aku Berat Banget Ya Ini Kapan Selesainya Gitu Nah Disini Kamu Diminta Untuk Seimbangin Diri Kamu Mind Body And Spirit Kamu Kamu Seimbangin Ya Antara Pikiran Hati Dan Jiwa Kamu Seimbangkan Ya Kamu Sini Overthinking Sulit Tidur Meskipun Disini Nggak ada Nine On Sword Nya Nggak ada Tapi Namanya Energi Nggak bisa Dibohongi Ya Sering Panik Panik Atk Serangan Panik Banget Ini Ketika Masalah Yang Sering Datang Ketalam Hidup Kamu Kamu Kayak Aduh Langsung Kayak Kayak Gini Banget Hidup Aku Kok Gini Banget Kayak Bad Mood Seharian Gitu Nggak 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 Meskipun Kamu Menghadapi Situasi Yang Kurang Menyenangkan Disini Kamu Sering Bertanya Kenapa Kok Orang Itu Bisa Seenaknya Nyakitin Aku Terus Kenapa Orang Itu Selalu Bikin Reset Sama Aku Kenapa Kok Ini Terus Salah Aku Apa Sering Jadi Pertanyaan Kayak Uling-uringan Juga Sabar Dulu Ini Nggak Lama Ini Ada Sebuah Perubahan Terbaru Dalam Hidup Kamu Yang Penting Kamu Harus Menetapkan Tujuan Kamu Mimpi Kamu Harus Kamu Jalankan Terus Oke Dan Disini Semesta Spirit Kamu Menjaga Kamu Melindungi Kamu Setiap Kamu Melangkah Kamu Lagi Dilindungi Dan Disini Harus Ada Penyelarasan Kamu Menyelaras Menyeimbangkan Membalankan Hidup Yang K9 Nanti Akan Ada Sebuah Keberuntungan Ketemu Suami Baru Juga Bisa Apapun Suami Dalam Hal Pekerjaan Kari Juga Bisa Suami Dalam Pasangan Juga Bisa Oke Itu Untuk Aquarius Sun Rising and Venus Di April Ini Thank you Sudah Nonton Dan Selebihnya Mohon Maaf Bila ada Kata-kata Aku Yang Kurang Berkenan Di hati Kamu Yang Mohon Maaf Dan Bijaksana Dalam Menyikapi Setiap Reading Ini Bersifat General Dan Versa Elginya Bisa Kebolak Balik Ya Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Aku Ucapkan Terima Kasih Dan Ada Bagi-bagi 7 Giveaway Untuk 7 Orang Pemenang Untuk Pencapaian 10.000 Subscribe Nanti Sebagai Asas Syukur Dan Bila Bukan Lebih Akurat Silahkan Ambil Personal Reading Dengan Kuterang Di Deskripsi Di Video Ini Semoga Kebahagiaan Dan Kelimpaan Semesta Selalu Menangimu Dimanapun Kamu Berada Salam Happy Salam Ceria Salam Kedamaian Happy Keep Watching Next To My Video Thank you So much Mere Terima Kasih Yeah Da selamat menikmati